Pesawat Sriwijaya Air yang salah pendaratan Sabtu kemarin sudah kembali terbang ke Jakarta dengan mengganti semua awak pesawat. Meski para penyelidik KNKT masih belum memastikan penyebab salah lokasi pendaratan, PT Angkasa Pura yakin tidak ada masalah dengan menara pengendali. Karena pesawat lainnya tetap mendarat sesuai tujuan. Dan pemirsa berikut laporan khas redaksi. Pesawat jenis Boeing 737 seri 300 ini diizinkan terbang dengan membawa penumpang komersial. Sabtu sore, pesawat SJ0021 lepas landas dari Polonia Medan, Sumatera Utara, sekitar jam 4 sore menuju Padang, Sumatera Barat. Pesawat buatan tahun 80-an itu membawa 96 orang penumpang. Namun karena pilot J. Gusdonius memilih peneratan dari arah selatan, ia melihat landasan lanut TNI AU Tabing terlebih dahulu. Lokasi Tabing berjarak 14 km sebelah selatan dari Bandara Minangkabau. Landasan ini dulunya dipakai sebagai bandara komersial. Akibat peneratan di lokasi non-komersial, sejumlah penumpang sempat terkurung di dalam pesawat karena tidak adanya tangga untuk menurunkan penumpang. Ya, turunnya itu tidak curam. Biasanya kan landai turunnya kan. Terus kagetnya, saya sudah tahu turun di Pasco. Lain Pasco, ini kok ditaping turunnya. Ini kan padarnya tidak ada dipakai lagi kan. Alhamdulillah kami selamat itu saja kuncinya. Diatangkan sepura dan maskapai bersikeras tidak ada keperiluan. Pilot sendiri sudah dipandu petugas menara pengendali lau lintas udara atau ATJ Bandara Minangkabau Internasional. Pemeriksaan KNKT yang berjalan tertutup itu akan mencari tahu penyupa pilot mendaratkan pesawatnya di tabing. Sehingga seluruh sisi, seluruh pihak itu diinvestigasi oleh KNKT. Termasuk kita sendiri, termasuk Angkasa Pura, termasuk otoritas bandara. Dianggasa Pura mencatat, pendapatan pesawat di tabing juga pernah dilakukan maskapai lain pada tahun 2005 lalu. Namun saat itu, pendara tabing memang baru dihentikan operasionalnya setelah Presiden meresmikan penggunaan Bandara Minangkabau Internasional yang berlokasi di Padang, Pariyaman, Sumatera Barat. Kasus kesalahan pendaratan yang dilakukan oleh maskapai penerbangan Sriwijaya Air bukan kali pertama terjadi. Sebelumnya, kasus pendaratan yang salah di Bandara tabing juga pernah terjadi. Kita tentu berharap agar kasus-kasus seperti ini tidak lagi terjadi supaya tidak ada korban jiwa atau pihak-pihak yang dirugikan. Meski menolak memberikan penjelasan, manajemen Sriwijaya sendiri menyebutkan pilot merupakan warga negara asing dan baru kali ini menerbangkan pesawat tujuan Padang. 6 tahun silam, pesawat Adam Air jenis Boeing 737 seri 300 mendarat darurat di Bandara Tambolaka, Sumba Barat, Nusat Nara Timur karena gangguan navigasi. Pendaratan ini tergolong nekat karena landasan bandara sepanjang 1.800 meter itu hanya bisa didarati pesawat jenis Poker 28. Selain itu, posisi Bandara Tambolaka pun jauh dari jalur penerbangan Jakarta-Makassar. Tim Liputan, Trans7